Hai bismillahirrahmanirrahim suku harjo kota mas bro mbak bro hehehe jam 14.04 ini jalan veteran ya suku harjo jawa tengah terus ini perjalanan dari Gunung Kidul menuju Kelamongan sengaja saya vlog di suku harjo kota ini karena ada sesuatu yang ingin saya bahas sebelah kanan alun-alun satya negara suku harjo lampu merah ya di depan ini saya lurus saja kalau ke kanan itu Hai nangdi yo Hai terminal suku harjo bisa Hai lanjut nangdi monogiri Hai saya lurus aja mengarah ke Bekonang Loh lali turung musik Rek turung deng 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 Yoi Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sampai di harap kalian sehat dan bahagia ya eh kalau ada yang merasa sudah request ke Mandek MotoVlog entah via komentar di video atau via Google Form juga Hai dan hingga detik ini request belum saya buatkan videonya ya mohon maaf ya karena belakangan ini Mandek MotoVlog belum bisa mau nuruti request karena ada seribu alasan menuruti request-request-request video yang sudah masuk Hai karena kalau ngomong saya malu didengar orang Hai yoi Hai nah ini ngomong manalah enak Hai ya ada seribu alasan Hai mengapa Mandek MotoVlog belum bisa eh menuruti request-request video yang sudah masuk berhubung alasannya ada seribu Hai jadi nggak mungkin saya bahas di video ini Hai karena kalau saya bahas di video ini maka satu video nggak habis untuk membahas seribu alasan itu Jadi mendingan saya membahas apa yang ada di depan mata yoi Hai ini jalan raya Hai dari terminal Sukoharjo mengarah ke Mbekonang Hai jalannya kecil ya tidak terlalu lebar tapi Hai kendaraannya banyak hai 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 kendaraan besar juga lewat sini bis Hai tapi bukan itu yang akan saya bahas bukan jenis kendaraannya tapi kondisi jalannya Mas Bro ya akhir-akhir ini saya seneng sekali ya membahas jalan-jalan rusak Hai menghujat jalan-jalan rusak hehehe Seperti dari gerobokan keseragen kemarin itu saya juga seneng sekali ketika menemui jalan rusak Hai ya karena Hai jalan yang seharusnya itu Hai memperlancar perjalanan Hai namun ketika jalan itu rusak tidak hanya memperlambat perjalanan tapi juga membahayakan perjalanan Hai termasuk juga jalan ini ya jalan dari terminal Sukoharjo Hai mengarah ke Mbekonang ini kalau disini kelihatannya jalannya bagus-bagus saja lancar-lancar saja tapi nanti di depan Hai ada kondisi jalan yang menurut saya Hai rusak terus lubang-lubangnya itu Hai cukup lah jangan sampai ditambah lagi kalau bisa dikurangi ya Hai dan jalan ini berbahaya ketika Hai malam hari karena beberapa kali saya lewat sini ya ketika perjalanan balik maksudnya ke perjalanan pulang dari lamuan ke Gunung Kidul sampai di daerah sini itu biasanya selepas marib Hai apalagi kondisinya hujan Wah semakin berbahaya Mas Bro contohnya ini ya di kiri kanan ini ada jalan rusak Hai sudah mulai berlubang terus bergelombang Hai maka kendaraan roda dua akan mengambil jalur yang agak tengah untuk menghindari lubang lainnya contohnya Hai kondisi jalan seperti ini Hai sangat berbahaya Hai terlihat ya di sebelah kiri dan kanan ini Hai lubang-lubang Hai loh ini bolong-bolong juga Hai kadang dari kejauhan itu nggak kelihatan kalau malam Hai kelihatan rusaknya Hai jadi ketika mendalui bis atau truk itu Hai ternyata tiba-tiba di depannya itu jalannya bolong Wah itu sangat berbahaya ini bolong Hai bolong lagi Akan sepuluh bolongnya hai 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 tuh sing lewatkan gede-gede ya bis terus truk seperti ini truk tronton Hai kalau roda empat sehingga terlalu berbahaya ya Hai karena kakinya ada empat Hai jadi sebelah kiri kena lubang yang kanan aman-aman saja biasanya Hai yang bahaya roda dua seperti ini Hai loh ini bolong Hai SPBU bakalan Hai Hai ini juga berbahaya karena Hai kelihatannya jalannya bagus jadi pengendara apalagi yang jarang lewat sini atau belum pernah lewat sini tidak menyangka bahwa sebelah kanan kiri ini rusak gitu loh Hai dikiranya jalannya bagus-bagus aja kendaraan Hai berjalan agak kencang aduh-aduh tiba-tiba ada lubang lain cerita kalau rusaknya parah banget gitu ya Hai maka pengendara akan sudah pelan-pelan dari jauh lo menegi parah Mas Bro Hai jadi potensi kecelakaannya itu justru ya lebih besar jalan seperti ini terlihat bagus dari kejauhan ternyata tiba-tiba ada lubang emak cegelak bisa saja terlempar itu pengendara roda dua lo 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 hahaha ini juga lubangnya gede wak ejaran hahaha kampret kaget aku hahaha terlalu ke kanan Mas Bro Mas Bro hehehe lubang ngawas ya pertigaan pokoknya ya kalau ke kanan itu pokoknya taunya saya itu kalau ke kanan ke Tawangmangu kalau depan ini Pasar Bekonang suku harjo yoi saya ke kiri kalau lurus ke arah Solo itu saya ambil kanan palur karanganyar seragin yoi masih masih memantau jalan yang berada diantara Pasar Bekonang sampai palur sekarang ya yoi yoi awas truknya gawani nyali becak karena tikungan pak sehat pak hehehe pertigaan pertigaan lampu merah kalau ke kiri ke arah Solo Solo Taman Juruk kalau dulu namanya Juruk ya kalau sekarang Solo Safari namanya kalau ke kanan ke arah Tawangmangu ini lampu merahnya oh nyala ya nyala pak wujuis yoi ya ini mengarah ke Solo terus ke nanti sampai pertigaan palur plasa saya ke kanan setelah ril sepur mengarah ke ke seragin yoi kalau naik jalan flyover itu jalan layang itu langsung ke arah Solo tanpa melewati ril sepur kalau yang ini melewati ril sepur terus bisa langsung ke kanan ke arah seragin ya salah satu alasan yang kenapa mandekmu untuk vlog gak bikin video ketika libur kemarin ya karena hujan Mas Bro ada hujan itu satu alasan saja jadi sisa 999 alasan yang tidak bisa saya ungkapkan oke Mas Bro ya mumpung belum semakin kelantur omongan saya jadi video saya akhir sampai disini untuk yang request dan belum saya jawab mohon bersabar saya eh bersabar saja ya nanti akan saya jawab requestnya tapi kalau Sampan pengen request lagi takutnya saya lupa boleh Sampan berkomentar lagi di video atau Sampan bisa DM saya via Instagram atau juga bisa kirim pesan inbox messenger Facebook link ada di deskripsi terus Sampan juga bisa mengucap terima kasih kepada Mandek Motovlog kalau mungkin videonya bermanfaat atau requestnya pernah terjawab di Mandek Motovlog terima kasih dengan cara klik tombol terima kasih yang ada di bawah video ya atau bisa juga traktir bensin ecaran via traktir.id terima kasih sudah menonton video ini kita akan bertemu lagi di video berikutnya semoga sehat selalu semoga harimu menyenangkan wassalamualaikum salam satu asfal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih